Sedikitnya terdapat 15 kasus kekerasan pelecehan terhadap anak yang berhasil diungkap unit PPA Satreskrim Polres Patenghari. Tingginya kasus tersebut merupakan dampak dari minimnya sosialisasi penjegahan di sarana umum dalam wilayah Patenghari. Ibda Ferdinand Ginting, kanit unit PPA Satreskrim Polres Patenghari, mengakui kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur terbilang tinggi. Setiap tahunnya, kasus tersebut selalu menjadi buah pipir pembahasan di wilayah Mapolres Patenghari lantaran tingginya kasus tersebut. Sejauh ini, di tahun 2023, unit PPA Polres Patenghari telah menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sedikitnya sebanyak 15 perkara yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Ibda Ferdinand Ginting harap dinas yang menangani masalah anak dapat melakukan sosialisasi ke sekolah dasar dalam upaya pencegahan. Sejauh ini dijelaskan Ginting, belum ada terpantau sepanduk ibawang pencegahan yang terpampang di setiap sekolah dasar maupun tempat umum lainnya. Kurangnya sosialisasi tersebut salah satu dampak ketidakpahaman warga terhadap bahaya dan sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga di Kabupaten Patenghari, kasus tersebut selalu menghantui anak-anak. Itu untuk di tahun 2023 saja doang ya? Iya, di tahun 2023. harapan kami kepada pihak-pihak terkait adanya upaya-upaya penjagaan antara lain yang pertama yang kami harapkan itu adanya baliwabalihu tentang tingkat pidana keperasan terhadap anak sosialisasi yang dibuat di pintu-pintu masuk sekolah khususnya sehingga anak-anak yang masuk sekolah bisa membaca dan melihat apa-apa saja yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual Ibda Ferdinand Ginting harap adanya kerjasama institusi yang membidangi anak dalam upaya sosialisasi penjagaan perilaku kecil yang mengorbankan anak selain itu peran pengawasan orang tua sangat penting dalam menjaga dan mendidik anaknya selamat terjadi Jek TV Melaporka 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 Jek TV Melaporka